Berlangsung upacara pembukaan TMMD ke 106 Kodim 1619 Tabanan. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Desa Gubuk, di mana dekat lokasi TMMD dilaksanakan. Kali ini tema yang diangkat adalah melalui TMMD, kita wujudkan percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Di lapangan upacara, pasukan disiapkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hadirin yang saya hormati, Keterlibatan TNI dan pemerintah darah serta elemen masyarakat dalam TMMD juga merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam percepatan dan peningkatan ekselerasi pembangunan di daerah serta untuk memantapkan wawasan kebangunan dalam bermasyarakat. Terima kasih telah menonton! 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 Tuan Rem dan Ketua DPR Ritabanan meninjau stand pameran. Ada yang kuliner dan juga stand kerajinan berupa pisau hasil buatan warga desa gubuk. Tuan Rem dan Ketua DPR Ritabanan meninjaukan. Juga manfaatnya ketika ada macet, macet di Bypass itu kan sering terjadi. Mungkin masyarakat bersama wujud. Ini pasti akan sangat bermanfaat. Lalu juga untuk mempunyai satu lokasi ngani. Seperti apa kondisi realitas sebenarnya? Lokasi yang dipakai untuk pacaranya itu tidak terganggu. Bahkan dengan adanya jalan yang lebih baik sekarang ini disuruh mendukung daripada kegiatan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Sabanan yang mendukung program TMMD ke-106. TMMD ini merupakan program TNI yang dikolaborasi dengan pemerintah daerah. Artinya diharapkan dengan program TMMD ini kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ketua DPRD tadi, bahwa pekerjaan di Tabanan ini salah satunya adalah pembuatan jembatan. Ini membuat masyarakat yang semula jalannya harus melambung, akhirnya dengan jalan ini bisa terpotong sehingga mempercepat waktu. Terutama bagi perputaran ekonomi, ke pasar dan sebagainya, ataupun kepada adik-adik kita yang masih bersekolah. Nah, ini inti dari kegiatan TMMD di Tabanan ini. Secara umum, TMMD merupakan kegiatan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Seperti yang dipaparkan oleh Gantim tadi sebelum pelaksanaan pacara, bahwa sebelum TMMD dibuka, akhirnya sudah dilaksanakan perat TMMD. Kenapa perat TMMD? Karena obyek yang dikerjakan saat ini adalah TMMD di Tabanan ini salah satunya adalah pembuatan jembatan. di Tabanan itu adalah pembuatan jembatan yang paling jauh. Ini adalah pembuatan jembatan yang paling jauh. Ini adalah pembuatan jembatan yang paling jauh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.